Selamat datang di channel Lattes Sport, channel yang akan membahas berita tentang sepak bola di dalam, maupun luar negeri. Jika sobat suka dengan berita sepak bola, jangan lupa dukung kami dengan ketik tombol like, share dan subscribe agar sobat tidak ketinggalan dengan berita menarik lain dari kami. Kembali lagi di channel Lattes Sport, channel yang menghadirkan berita bola terupdate. Neymar pindah ke Chelsea, Todd Builly jemput di PSG, siap bayar transfer 976 rupiah miliar dan gaji tinggi. Ramai kabar Neymar akan pindah ke Chelsea, menurut laporan Sportbible, pemain Brazil tersebut sudah mulai membuat ruang ganti PSG. Neymar resmi menjadi pemain Paris Saint-Germain, PSG, pada bursa transfer musim panas 2017. Dia pindah dari Barcelona dengan nilai transfer sebesar 222 juta euro atau setara 3,4 triliun rupiah. Bintang asal Brazil itu memecahkan rekor transfer termahal dunia. Selama membela PSG, Neymar dinilai telah memberikan kontribusi. Dia membuat 28 penampilan untuk PSG musim ini, mencetak 17 gol dan menyumbangkan 16 asis. Kontribusi tersebut membuat kontraknya diperpanjang pada Juni tahun 2022, secara otomatis hingga 2025. Perpanjangan kontrak ternyata tak membuat hubungannya dengan klub harmonis. Dia terus-menerus mempertanyakan masa depannya di Paris, bahkan berpikir untuk pergi setelah menerima kritik dari para penggemar. Keinginan Neymar untuk hengkang diam-diam, diamini oleh PSG. Kelbu yang berbasis di Paris itu siap melepaskan transfer terpenting mereka. Aksi PSG tersebut lantas mendapatkan respon dari Chelsea. Bahkan The Blues sudah siap untuk mendapatkan Neymar dengan harga sekitar 60 juta euro atau sekitar 976 miliar rupiah. Selain biaya transfer, Chelsea juga harus menyiapkan kontrak gaji untuk Neymar yang saat ini menghasilkan 36 juta euro bersih atau sekitar 585,8 miliar rupiah per musim di PSG. Uang tentu saja bukan masalah bagi Chelsea, bagaimanapun klub yang berbasis di Stamford Bridge itu memiliki bos yang tajir. Nah inilah berita bola terupdate kali ini, bagaimana menurut Sobat Lattes Sport, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!